Fraksi PDIP pantang mundur terkait dengan hak angket pengusutan dugaan kecurangan pemilu 2024. Bahkan partai berlambang banteng tersebut tidak akan setengah-setengah demi menggulirkan hak angket demi mengungkap adanya dugaan kecurangan pemilu 2024. Namun PDIP masih menanti arahan alias perintah dari Ketua Umumnya, Megawati Soekarno Putri. Kita sudah yakin tinggal menunggu perintah Ketua Umum, kata anggota DPR fraksi PDIP Adian Napitupulu ditemui usai menemui masa aksi di depan gerbang DPR RI Jakarta, selasa 19 Maret 2024. Saat ditanya apakah PDIP menunggu penetapan resmi pemenang Pilpres 2024 untuk pengajuan hak angket, Adian enggan berspekulasi dan mengatakan jika dijawab sekarang tak akan lagi ada kejutan. Yang gak bisa dijawablah, gak jadi elemen of surprise, kata dia. Ia mengaku PDIP saat ini sedang mempelajari hak angket DPR perihal kelemahan sekaligus potensi keberhasilannya. Selain itu PDIP juga sedang memantapkan argumentasi, ide dan pikiran mengenai pengajuan hak angket tersebut. Kalau maju jangan setengah-setengah. Kenapa? Gak boleh dalam posisi lemah. Kenapa? Kalau kita sudah kita putuskan A, A, dengan seluruh argumentasinya, dengan seluruh gagasan, ide, pemikiran, dan sebagainya. Dan kita sudah dalam tahap itu, ungkasnya. Terima kasih telah menonton!